hai 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 Wallahu Alaihi Wasallam wa'anhu wa'anhu di sini wa'an Abi hurairah tadi hadisnya mutafakun alaihnya yang doanya malaikat tadi mutafakun alaih wa'anhu dan dari abu hurairah masih hadis abu hurairah anna di sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-yadul uliya khairun minal yadi suflah wabda biman ta'ul wa khairu sadaqati ma kana'an zhahrir ghinan wa man jastaghfif wa'an yastaghfif yu'ivfu Muhammad yastaghni yuhnihillah rabbal bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tangan yang diatas lebih baik daripada tangan yang di bawah tangan yang diatas maksudnya bagaimana Tangan yang memberi Tangan yang di bawah Maksudnya bagaimana Tangan peminta-minta Tangan peminta-minta Makna ini disepakati oleh seluruh ulama Ada orang ngemis Ada orang yang ngasih pengemis Mana yang lebih baik Mana yang lebih mulia Yang memberi Yang ngemis Derajatnya lebih Rendah di bawah yang memberi Bahkan hukum asal ngemis haram Kecuali dalam kasus-kasus tertentu Karena dia sudah cari kerjaan Tidak dapat-dapat Minta utangan juga Tidak dapat Dan terus bagaimana lagi dia butuh Baru boleh ngemis Kan gitu Ada beberapa kondisi Selopinya hukum asal ngemis adalah Jadi makna ini disepakati Bagaimana kalau tidak ngemis Tidak ngemis maksudnya bagaimana Ada orang kaya Naruh duit ini disini Disini untuk orang-orang yang membutuhkan Dia enggak ngemis Ngambil saja Apakah termasuk tangan yang di atas atau tangan di bawah Zaman dulu Salah satu kebiasaan yang bagus Di kekhilafat Turki-Masmani Ada bank makanan Bagaimana bank makanan Bahasa kita Bank makanan Maksudnya Ada tempat khusus Ditaruh disitu makanan Kalau mau diturdayakan Bagus di satu RT Satu lingkungan Jadi Biasanya orang masak roti kan Belum makanannya roti Masak roti Ternyata Kebanyakan Kebanyakan Sudah enggak berjalan satu sisa Ini Kalau dimakan untuk siang Biasanya sudah enggak enak Roti itu Ya Mutit roti-roti Tamis dan sebagainya Mutit roti Arab India Pakistan itu Kalau dimakan siang Enggak enak Keras Yang pernah umrah Tau nih mutit roti ini Jadi kalau masih keluar Baru keluar Dari apa Tungkunya Itu empuk Empuk Kenyal empuk gitu Tapi kalau dibiarkan Dari siang Dia nanti akan Mengeras Nah biasanya kan Sisa habis masak Ditaruh Cantolin disitu Cantolin Nah Orang yang butuh Mungkin Emang lagi mau beliin Untuk anak istrinya Enggak ada Enggak ada Datang kesitu Enggak ngemis Ngam Ngambil Kayak bansos Ada bansos kan Saya kemarin Ngesili Pak Rudi Sudah datang Jam 4 Mak-maknya Belum ada yang datang Maaf 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 Ibu-ibunya Lagi ngambil Bansos Jadi Enggak lagi ngantri Nunggu setengah jam Baru datang 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 Nah Kita ngambil Bansos Bantuan Apakah Termasuk ngemis Atau saya Minta Biasiswa Ngambil Biasiswa dari mana Mungkin dari Kemenang Ada Kemenang itu Punya Biasiswa banyak Atau dari Apa namanya Yang biasa Biasiswa itu Yang Secara nasional Apa namanya Lebaganya LPDP Gitu ya Ada LPDP Ada Kemenang Ada PKPU Ada apa Gitu Kita gak ngemis Kita ngambil Ngambil Malah mereka yang mencari Mencari orang-orang Yang ngambil Biasiswa ini Ada kriteria khusus Tentunya kan Ada seleksi Dan sebagainya Kita termasuk Tangan yang Dibawa Atau bukan Di sini Ibn al-Arabi Al-Maliki Saya ngecaya Di kitab Apa Di kitab Dalil Falihin Dinukil Bahwasannya Yang mu'atamat Adalah Al-Hafidh Fil-Fatah Yang mu'atamat Bahwasannya Itu bukan Bukan Tangan yang Dibawa Tapi khilaf Di antara Ulama Di antara Ulama Ini mana tadi Saya baca Aku gak ketemu lagi Jadi Ada khilaf Di antara Para ulama Dan yang mu'atamat Ya Kala bin al-Arabi At-tahqiq Annasufla Yadusail Amma Yadul Akhidi Falah Kata Ibn al-Arabi Ini yang cocok Pak Buat saya Jadi Kita ngambil Beasiswa Gitu Ngambil Apa Ngambil Itu Bansos Itu ya Kita gak Nge Gak Ngemis Bukan Ngemis Tapi kita Ngam Ngambil Ya kan Memang disediakan Oleh pemerintah Oleh kementerian Disediakan Itu gak disebut Sebagai Yang Tanya Dusufla Gak disebut Sebagai Pengemis Tapi Kalau minta Karena Emang gak ada Jatah Kita minta Itu masih Disebut Sebagai Pengemis Ya Jadi Saya ulangi Kalau ngambil Ngambil Memang disediakan Oleh pemerintah Dia kan Oleh lembaga-lembaga Tertentu Kita ngambil Itu khilaf Di antara Ulama Menurut Ibnul Arabi Al-Maliki Ngambil Itu bukan Ngemis Saya ngambil Beasiswa Dari Saudi Saya gak Ngemis Karena Emang Saudi Mencari Anak-anak Yang Masuk Kriteria Mereka Untuk Belajar Pada Perguruan Tinggi Yang Sudah Mereka Buka Ya Itu Bukan Ngemis Yang ngemis Itu yang ngemis Bener Minta Memang Tidak Tidak Ada yang Diambil Paham Ya Kemudian Wabda Biman Ta'ulu Mulailah Memberi Nafkah Pada Yang Kalian Yang Jadi Keluarga Kalian Dari Ailah Kalian Mulailah Memberi Nafkah Itu Maksudnya Ke Istri Anak Bapak Mak Kakek Kalau Bagaimana Shafi'i Itu Setelah Itu Baru Yang Lain Jangan Mikirkan Sunnah Yang Sono 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 Iyuran Apa Iyuran Mungkin Komunitas Ini Iyuran Apa Organisasi Ini Partai Ini Jangan Mikirin Itu Dulu Pikirkan Keluarga Anak Istri Pikirkan Dulu Baru Ngurusi Iyuran Organisasi Kan Ada Organisasi Biasanya Ya DKM Ya Apa Gitu Kan Ya DKM Ya Mungkin Apa Komunitas Sepeda Komunitas Pencinta Alam Komunitas Ada Iyuran Iyurannya Gitu Kan Iyan Jangan Pikirkan Itu Dulu Mulailah Wabda Biman Taul Mulai Dari Keluarga Dulu Istri Anak Bapak Emak Setelah Keluarga Dekatnya Sudah Cukup Semua Baru Silahkan Ke Yang Yang Lain Sedekah Yang Terbaik Itu Juga Kata Baginda Nabi Adalah Sedekah Yang Kita Keluarkan Setelah Kita Ada Yang Untuk Kita Berikan Anak Istri Jangan Sampai Kita Bersedekah Setelah Kita Sedekah Kita Bingung Ini Anak Istri Nanti Makan Apa Itu Juga Sedekah Tapi Bukan Sedekah Terbaik Sedekah Terbaik Adalah Bukan Lunggu Kaya Bukan Bu Maksudnya Kita Sedekah Masih Ada Sisa Untuk Anak Istri Dan Mencukupi Mereka Ya Kalau Anak Istrinya Masih Belum Cukup Sedekah Dikit Saja Uang Anak Istri Saja Masih Kekurangan Bukan Berarti Kalau Miskin Tidak Sedekah Tetap Sedekah Tapi Sedekah Dikira Kira Kebutuhan Anak Istrinya 5 Juta Per Bulan Gajinya 6 Juta Penghasilannya 6 Juta Per Bulan Sedekah 3 Juta Pinter Apa Enggak Pinter Kebutuhannya 5 Juta Sedekah 3 Juta Ya Kalau Ngerlana Istrinya Iya Kan Jadi Sebaik Baik Sedekah Adalah Sedekah Setelah Kita Bersedekah Anak Istri Kita Masih Ada Dan Mencukupi Mereka Kemudian Siapapun Yang Menjaga Harga Dirinya Allah Akan Jaga Dia Itu Maksudnya Menjaga Harga Dirinya Meskipun Miskin Tidak Mau Ngemis Meskipun Miskin Tidak Mau Kelihatan Miskin Meskipun Tidak Berdaya Inginnya Terlihat Seperti Biasa Masyarakat Pada Umumnya Banyak Orang Seperti Itu Orang Yang Kekurangan Tapi Kita Kira Dia Kaya Cari Cari Orang Orang Seperti Itu Yang Kita Kira Mereka Itu Kaya Padahal Mereka Punya Makan Seadanya Selalu Senyum Sumringah Bahkan Terkadang Orang Yang Lebih Kaya Dari Orang Ini Gampang Meluh Kehidupannya Kurang Ini Kurang Itu Ini Yang Lebih Miskin Enggak Pernah Meluh Gimana Gimana Khabar Alhamdulillah Alhamdulillah Khair Sehat Anak Anak Istri Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Ancar Padahal Ini Padahal Orang Bener Pas Pas Enggak Pernah Meluh Itu Yang Baru Angkat Dua Jempol Dipuji Oleh Allah Subhanahu Wa Dan Siapapun Yang Merasa Cukup Enggak Cukup Jadi Kaya Atau Tidak Cukup Atau Tidak Berawal Dari Hati Hati Ini Gersang Perlu Ini Perlu Itu Terus Enggak Akan Pernah Cukup Sampai Ditali Dua Tali Atas Dan Bawah Diselimuti Kain Kafan Itu Baru Merasa Cukup Kalau Nuruti Keinginan Manusia Itu Tidak Akan Pernah Cukup Makanya Berbelanjalan Sesuai Kebutuhan Bukan Keinginan Jangan Pernah Tertipu Terguda Terajuk Oleh Iklan Iklan Jangan Pernah Terajuk Biarin Berpusat Pusat Mereka Biarin Yang penting Kita Belanja Sesuai Kebutuhan Kebutuhan Butuhnya Sekolah SD Butuhnya Sekolah SMP Butuhnya Sekolah SMA Dan Seterajatnya Udah Gak usah Terayu Dengan Iklan Iklan Kalau Sekolah Ini Bisa Ini Sekolah Disini Bisa Gini Gitu Udah Biasa Wai Kalau Memang Gak Punya Duit Toh Lulusan SD Otaknya Otak SD Dijamin Lulusan SD Otak SD Bukan Otak SMA Betul Atau Enggak Tampai Bayar Sekolah Masuknya 30 Juta Saya Jamin Lulusan SD Otaknya Tetap Otak SD Bukan Otak SMP Betul Tanda Sama Dengan Yang Membayar 100 200 300 Ribu Otak Tetap Otak SD Tapi Kalau Ada Duit Namanya Ada Duit Jangan Tergoda Terkena Rayuan Iklan Iklan Alah Ujung Ujung Nya Enggak Ujung Nya Podoh Ada TK Target TK Adalah Selasai Talaki 30 Jus Albu Talaki 30 TK TK Penasihatannya Kan Memang Bisa Caranya Gimana Dituntun Sama Sama Gurunya Jadi Gurunya Nuntun Terus Anak TK Sampai 30 Jus Ya Mending Diajari Anak TK Biar Bisa Baca Kurhan Sendiri Daripada Dituntun Setelah Lulus TK Malah Gak Bisa Baca Kurhan Coba Saya Tanya Sampaian Mending Mana Al-Quran Baca 30 Jus Dituntun Dengan Al-Quran Paling Baca Cuma 5 Jus Tapi Setelah Lulus Bisa Baca Kurhan Yang Dituntun Baca 30 Jus Tadi Selesai Gak Bisa Baca Kurhan Cuma Baca Sendiri Gak Bisa Mending Mana Mending Mana Mending Yang Ketiga Ustaz Apa Ustaz 30 Cus Dan Baca Kurhan Sekolah Punya Mbak Mungkin Kalo Bisa Yang Merasa Kaya Akan Dikayakan Oleh Allah Karena Kaya Bukan Banyaknya Harta Kaya Bukan Tingginya Kaya Adalah Kulusan Hati Wallahualam Besor Sudah Jam 7 Rp17 Ada Pertanyaan Silahkan Di Dalam Atau Di Luar Teman Pertanyaan 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 Nyimah Pertanyaan